Intro Pelepasan saham ini diumumkan oleh jajaran direksi dan komisaris Tan Rais Property Jumat Pekanalu di Surabaya Tan Rais Property atau PT Jaya Sukses Makmur Santosa TBK melepas 1,5 miliar lembar sahamnya ke publik atau 15,8% dari total saham Dalam pelepasan saham perdana atau initial public offering ini Tan Rais Property menunjuk PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai penjamin emisi efek Target hasil pelepasan saham sebesar 265 miliar rupiah akan digunakan untuk menyelesaikan 2 proyek high-risk building di Surabaya yakni gedung perkantoran Foza Premium Office yang merupakan The New Iconic Office Building di Jalan HR Muhammad yang ditargetkan selesai tahun ini dan The 100 Residence yaitu apartemen mewah di Jalan Raya Bubang yang diharapkan selesai akhir 2019 mendatang Targetnya kita rencana sekitar 210-265 miliar pak Proyeknya rencana untuk pendanaan ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan 2 proyek kami yang pertama adalah The 100 Residence yang kedua adalah Deposa Premium Office yang ada di Surabaya Komisaris Utama Tan Rais Property Hermanto Tanoko Optimis Langkah ini akan meningkatkan nilai investasi mereka Kalau kinerja dari perusahaan itu bertumbuh pak itu artinya dari revenue, profit semuanya bertumbuh ya otomatis nilai saham itu akan diapresiasi oleh investor ini juga akan semakin tinggi pak Penawaran saham perdana dimulai pada 8 Juni 2018 dengan masa penawaran awal terlebih dahulu dilanjutkan dengan perkiraan masa penawaran pada 2 Juli 2018 dan perkiraan tanggal penjatahan dan masa distribusi saham pada 5 dan 6 Juli 2018 Terakhir untuk perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 9 Juli 2018 Wayu Pratama Surabaya Terima kasih telah menonton!